Keinformasi pertama, ratusan warga menggeruduk kantor DPRD Trenggale, Jawa Timur. Mereka datang menggunakan motor untuk menyuarakan aspirasi kondisi jalan rusak di desanya. Warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Trenggale dengan menggunakan pickup dan motor obrok yang ditulisi berbagai aspirasi. Mereka memprotes kondisi jalan penghubung antara kecamatan Munjungan dengan kecamatan Dongko yang mengalami kerusakan selama bertahun-tahun tanpa ada perbaikan dari pemerintah. Pada tahun 2023, warga sempat melakukan perbaikan jalan secara mandiri dan masih menyisakan jalan sepanjang 3 km dengan kondisi rusak parah. Kini, masyarakat tidak mampu lagi untuk melakukan perbaikan jalan lagi. Warga meminta agar Pemkap Trenggale segera melakukan betonisasi dan pembuatan jalan hot mix yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.